Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ketemu lagi di my channel tetap di kandang Fadila Farm yang berhalaman di desa Wonokromo disun-sumber kecamatan gondang Kabupaten Tulung Agung baik sebelumnya silahkan tekan subscribe bunyikan lonceng tekan like tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video saya baik pada kali ini di kandang Fadila Farm ini ada penyempurnaan yaitu bagaimana pemberian rumah-rumah pada marmut nah di pandang Fadila Farm sendiri marmut ini dibuatkan rumah-rumah dari peralatan bahan yang sederhana yaitu ini mengenai tentang rumah-rumahnya yaitu dibuat dari paralon yang disambung-sambung nah ini ada juga di atas ada juga di bawah nah fungsi dari rumah-rumah ini yang pertama adalah untuk tempat persembunyian apabila ada predator-predator datang ya meskipun kawat namanya predator ini tidak bisa kita perhitungkan kapan datangnya waktu dan lain sebagainya nah untuk itu kita berumah-rumah dari paralon nah bahan-bahannya juga sederhana nah ini dan Alhamdulillah dengan kandang yang baru ini ternak-ternak kami merasa aman merasa nyaman dan tidak ada gangguan sedikitpun nah ini kegiatan aktivitas di kandang waktu ternakan kami ya ini salah satunya Tulung Agung kandang yang paling Insyaallah yang kita buat seperti ini adalah yang ia di Fadila Farm ini ya di Tulung Agung teman-teman peternak saya lihat kebanyakan ini kandangnya hanya model kota hanya dikasih sembunyian-sembunyian tapi makanan tetap di dalam di kandang Fadila Farm sendiri ini makanan ditaruh di luar kandang sama seperti sistemnya kambing ya ini jadi seperti ini bentuknya nah apabila dari para pemirsa peternak marmut ataupun kelinci ingin membuat kandang silahkan saya menghubungi peternak Fadila Farm dan Insyaallah kita akan membantu sesuai dengan dana yang dana yang sudah kami perhitungkan ya Nah untuk marmut sendiri pakannya juga cukup mudah ya Nah ini seperti ini ya Nah itu ya dari dari beberapa marmut kami ini ya ini marmut yang paling tua sendiri lebih seperti itu ya Hai nah apabila ada pertanyaan ataupun apa silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya sehingga kami juga bisa membuat konten-konten selanjutnya tentang marmut ya Hai tentang penyakitnya atau mungkin tentang perawatan tentang jenis-jenis lain lain sebagainya Nah jadi kami juga ada bahan untuk kami dokumentasikan atau kami videokan di kami mendapatkan cara ini dengan cara kita sendiri ya jadi tidak akan menyulitkan siapapun nah ini dengan tempat yang seperti ini marmut akan terasa lebih nyaman tidak akan ada gangguan dari predator-predator yang mengganggu seperti tikus ular ataupun yang lain Nah pada dasarnya yang kita takutkan adalah ular nah ini ular tiba-tiba masuk di celah-celah kecil yang mungkin sulit atau lupa kita membuat agar ular itu tidak masuk nah perlukan seperti itu ya Hai nih kalau makanan kita taruh di luar seperti ini di dalamnya nih kotorannya mungkin hanya sedikit ya hanya sedikit dan Insyaallah eh kotoran-kotoran yang ada di situ juga mudah dibersihkan nantinya ya yang lebihnya seperti itu dan terima kasih telah mengikuti video saya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wik wik selamat menikmati